Rajmat Irianto terancam skorsing setelah laga kontra Persija Pertandingan penuh gengsi antara Persija Jakarta dan Persibandung berlangsung dengan intensitas tinggi diselingi dengan sejumlah insiden yang melibatkan pemain dari kedua tim Selain Hanif yang mendapatkan kartu merah, Wasid juga memberikan 2 kartu kuning kepada pemain dari kedua belah pihak Rayhan Hanan dan Syahrian Abimanyu dari Persija serta Rajmat Irianto dan David Dasilva dari Persib Rajmat Irianto mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan melawan Persija Ini merupakan kartu kuning ketiganya dalam musim Liga 1 2023 hingga 2024 hingga pekan ke-11 Sesuai peraturan, jika seorang pemain sudah mengumpulkan 4 kartu kuning pada awal musim dia harus menjalani skorsing selama 1 pertandingan Dengan demikian, Rayhan saat ini berada dalam ancaman skorsing jika dia kembali mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan selanjutnya 2 kartu kuning sebelumnya diberikan kepada Rayhan saat Persib melawan Persis Solo dan Rans Nusantara Football Club Persib terancam sanksi setelah laga kontra Persija Ini penyebabnya, Persib Bandung kini harus berhadapan dengan potensi sanksi setelah pertandingan melawan Persija Jakarta pada tanggal 2 September 2023 Persib dapat dikenai sanksi ini karena adanya beberapa penggemar yang diduga sebagai Bobotoh yang dekat hadir di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, pada hari Sabtu tersebut Polres Metro Bekasi, Kota telah mengonfirmasi bahwa ada Bobotoh yang berusaha hadir di Stadion Patriot untuk menyaksikan pertandingan Persija versus Persib meskipun hal ini sebenarnya dilarang Sebagai informasi, sesuai dengan regulasi Liga 1 musim 2023 hingga 2024 para pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir di Stadion Lawan Dalam hal ini, sanksi tidak hanya akan dikenakan kepada tuan rumah, tetapi juga kepada tim tamu Berdasarkan beberapa kasus sebelumnya di mana pendukung tim tamu hadir di Markas Lawan Persib menghadapi ancaman sanksi berupa denda dalam jumlah yang signifikan dari Komite Disiplin PSSI Kapolres Metro Bekasi, Kota, Kombes Poldani Hamdani merasa sangat menyesal dengan kehadiran Bobotoh yang dekat masuk ke Stadion Patriot meskipun sudah diimbau untuk tidak melakukannya Apalagi, pertandingan Persija versus Persib termasuk dalam kategori berisiko tinggi atau high risk Bahkan, ada video yang beredar di media sosial yang menunjukkan dua orang penggemar yang diduga sebagai Bobotoh hampir menjadi sasaran amukan sebelum akhirnya dievakuasi oleh sejumlah Jakmania Itu jadi catatan buat kita Artinya, kalau sudah kita tekankan bahwa untuk tamu tidak datang Tapi masih ada yang datang sekitar lima orang Kata Kombes Poldani dikutip dari Radar Bekasi Artinya kita evaluasi pada saat nanti rakor lagi baik penyelenggara Persib atau Persija akan kita tekankan setiap korlap mereka harus bertanggung jawab terhadap supporter tegasnya